Nah, setelah itu tinggal masukkan saja, misal kalian ingin menambahkan mouse, maka langsung sambungkan kepada mouse, nantinya akan langsung otomatis. Nah, mouse-nya sudah menyala, dan di sini ada kursor yang di mana kalian bisa perhatikan, jadi seperti di komputer. Jika kalian ingin membuka aplikasi, tinggal membuka saja menggunakan ini. Oke, kembali lagi di channel Katanya AG, di mana saya akan membuat tutorial cara menggunakan mouse dan keyboard di HP Android kalian. Yang di mana ini berguna banget buat kalian yang ingin beraktivitas menggunakan HP, tapi ingin menggunakan mouse dan keyboard seperti layaknya sebuah komputer ataupun laptop ya. Nah, di bagian ini, maka kalian butuhkan sebuah alat yang di mana bisa kalian beli di toko online, entah itu di Shopee atau Tokopedia, bebas. Intinya kalian cari saja OTG, yang di mana nantinya di bagian in-nya, nanti kalian cari yang cocok buat HP Android kalian. Jika kalian membeli yang TAPSI, maka cocok buat kalian yang memiliki HP Android zaman sekarang. Kalau kalian menggunakan yang seperti dulu, USB, micro USB, maka kalian beli saja yang micro USB. Nah, jadi kalian butuhkan alat ini terlebih dahulu agar kalian bisa menggunakannya, menggunakan di bagian keyboard dan mouse. Nah, di sini juga ada keterangan yang di mana nantinya setiap HP beda-beda ya. Ada yang bisa support dan menggunakan keduanya, ada juga yang hanya bisa satu perangkat saja. Kalau mouse ya mouse, kalau keyboard ya keyboard saja ya. Nah, di bagian ini maka di setiap HP juga beda-beda, nantinya kalian akan tahu sendiri ketika kalian sedang menggunakan HP tersebut. Ini maka langsung saja kalian tinggal cari yang di mana bagian pengaturan, yang di mana nantinya kalian bisa mengatur kabel OTG ini bisa masuk apa tidak. Nah, jadi di bagian ini di HP saya, masuk di bagian pengaturan ada tulisan yaitu OTG. Ada juga beberapa HP yang memang langsung saja bisa membaca OTG ya. Nah, jadi kalau HP saya ini Vivo hanya bisa ditekan dulu baru akan aktif OTG-nya. Ada juga yang langsung bisa saja. Nah, tinggal kalian hidupkan lagi seperti ini, lalu kalian masukkan seperti ini. Nah, setelah itu tinggal masukkan saja. Misal kalian ingin menambahkan mouse, maka langsung sambungkan kepada mouse. Nantinya akan langsung otomatis. Nah, mouse-nya sudah menyala dan di sini ada kursor yang di mana kalian bisa perhatikan. Jadi seperti di komputer, jika kalian ingin membuka aplikasi tinggal membuka saja menggunakan ini. Terus manfaatnya apa bang? Nah, jadi contohnya seperti ini. Misal kalian ingin mengedit tanpa menggunakan touchpad ataupun gimana, misalnya di KineMaster. Juga bisa. Contohnya tinggal kalian buka seperti ini. Nah, mungkin kalau di bagian ini, maka mungkin kalian yang biasa-biasa saja. Mungkin menggunakan HP biasa itu enak-enak saja. Tetapi ada beberapa manfaat yang di mana kalian bisa manfaatkannya untuk di beberapa aplikasi yang memang membutuhkan keyboard dan mouse ini ya. Nah, jadi jika kalian ingin menggunakan keduanya, mungkin hanya ada beberapa HP yang memang support keduanya antara keyboard dan mouse. Nah, jadi kalian membutuhkan alat tambahan seperti USB terminal yang di mana nanti di bagian inputnya, di bagian masukan, kalian cari aja yang langsung ke HP Android kalian. Jadi langsung keduanya. Jadi ini manfaatnya misalnya kalian membuka aplikasi yang bernama... Potopea, yang di mana ini persis seperti Photoshop yang ada di komputer yang bisa kalian gunakan menggunakan shortcut ya. Jadi biasanya ketika saya mengedit di Photoshop, kita akan membutuhkan seperti kontrol apa gitu ketika di bagian keyboard ya. Nah, tapi di bagian HP kan kita tidak bisa menggunakannya ataupun ada tambahan. Misal kalian ingin menggunakan pen tool dan sebagainya kan enak juga kalau menggunakan HP. Nah, jadi kita harus menggunakan tambahan yaitu misalnya keyboard. Nah, manfaatnya itu. Misal saya masukkan keyboard saya. Nah, sudah hidup. Nah, misal kita akan menambahkan sebuah proyek baru. Nah, seperti ini. Misal kita ingin menambahkan sebuah di bagian ini, ctrl N. Dan juga bisa. Jadi sama aja seperti di Photoshop, kita juga bisa menggunakan tool yang sama seperti di Photoshop. Nah, jadi kalau kalian lihat baik-baik di bagian berkas, ini ada tulisan shortcut yang di mana kalian bisa melakukan. Misalnya di bagian ubah, gambar, dan sebagainya. Misalnya di bagian layar, kita ingin menambahkannya. Lalu kita tambahkan layar, lalu ingin menggabungkannya, tekan shift, dan backgroundnya ditekan juga, ctrl K. Nah, jadi bermanfaat banget yang kalian ingin mengedit menggunakan Photoshop, tapi versi di HP, menggunakan Photoshop ya. Jadi kalian bisa menggunakan keyboard ini. Dan misalnya di bagian pen tool, jika kalian ingin mengedit menggunakan pen tool, yang di mana agar kita bisa menggunakan tombol shift, ctrl, alt, itu bermanfaat banget. Tapi jika kalian ingin menggunakan mouse dan keyboard, bersamaan ada beberapa HP memang yang bisa aja. Dicoba aja terlebih dahulu. Nah, jadi kalian butuhkan alat seperti OTG ini, yang di mana nantinya bisa menghubungkan antara HP ke mouse dan keyboard kalian. Nah, jadi kalian cukup aja bermodalkan sebuah OTG-nya, di mana jika kalian ingin membelinya, mungkin harganya agak sampai Rp50.000. Jadi kalian bisa dapat di toko online. Nah, jadi itu dia cara menggunakan mouse dan keyboard di HP Android. Jika ada kesalahan dalam video saya, perhatikan saya mohon maaf. Dan jika kalian punya sebuah pertanyaan atau permintaan sebuah tips, cara, dan tutorial, kalian silakan saja komentar di channel ini. Yap, terima kasih telah menonton video saya, dan jangan lupa subscribe ya. sub indo by broth3rmax